Intro Oke Assalamualaikum guys Jadi di video kali ini Gue bakal bikin tutorial lagi Lagu yang lagi hype di tiktok Yaitu lagunya Bilalindra Jaya Yang judulnya Niscaya Sebenernya lagu ini tuh udah ada dari 2 tahun lalu Sekitar tahun 2022an Lagu ini udah ada Dan baru booming lagi Sekarang di 2024 Langsung aja kita ke tutorialnya Oke Langsung aja kita masuk ke Verse nya ya Karena ini Gak ada intronya Langsung aja kita first Verse nya dimulai dari chord X Dan seperti biasa Gue bakal ngegumal aja ya Nah Tadi di Awal chord ada E Lalu Lanjut ke A minor Ke D Langsung G Nah balik lagi Sampai Berapa kali balikannya Dua kali balikan dulu Jadi ada Dua kali verse nya Jadi verse yang awal itu Tadi kayak tadi E A minor D G Terus balik lagi Nah pas udah di putaran kedua Kan Jadi gini Terus ini yang kedua Nah pas mau ke verse yang kedua Di Apa ada Transisi kayaknya Nah gitu Jadi Biar lebih gampangnya tuh G Terus Jari kalian Apa Lurus aja Segaris di Fret 2 Dari atas sampai bawah Tapi yang dipetik cuman Fret 1 sama Eh Ya fret 1 2 sama 6 Langsung ke E Nah Pas udah di E ini Langsung masuk ke Verse 2 nya Jadi transisinya tuh Dari G Terus Fret Fret Segini Nah Langsung masuk ke Verse Semuanya Biar gak pusingan Langsung aja kita contohin Itu dia Core Dari verse 1 Sampai Verse 2 nya Oke lanjut ke Ref nya ya Jadi Ref nya tuh Dimulai dari G Tapi G nya tuh Core nya gini Ini tuh G G Apa ya ini G Mayor 7 Mungkin Pokoknya gini Jadi Bass Terus Senar Senar Ini berapa Senar 2 Senar 2 Fret 3 Senar 3 Fret 4 Senar 4 Fret 4 Ya Jadi gini Nah Dari transisi Ke Ref nya itu Kan tadi Akhirnya dari D Kalian bisa ke E Baru ke Ref Jadi Nah Langsung ke Ini K Ref Sampai 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 nah kita beras satu-satu dari chord G tadi udah jelasin ya penempatan jarinya lalu ke ini B ini chord biasa sih ini chord biasa B lalu kebawahnya itu E minor 7 bisa gini terus kebawah terus ini ini tuh chordnya kalau nggak salah G ini tuh G ini G G9 kalau ya ini g9 lalu ke mundur ke E minor lanjut ke ini F9 nah kayak tadi G9 cuman ini mundur 2 fret ya chord itu diulang dua kali lalu yang di akhirnya ya habis dari F9 itu ke G ini lagi nah di part ini kalau kalian enggak tahu di part itu nah di part itu itu cuma ada tiga chord ya dari ini A minor lalu ke C minor ya ini C minor lalu ke D langsung aja gue contohin habis dari situ langsung balik lagi keren chordnya kayak biasa udah udah dari sini tuh ke ref lagi cuman naik 2f ya tadi dari sini sekarang 2f chordnya masih sama cuman dinaikin aja 2f jadi kayak gini ini tuh suaranya ketinggian jadi kalian aja yang enggak ya dan kemudian aja ya jadi Nah, mungkin sampai sini dulu tutorial kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Ketemu lagi di tutorial selanjutnya